Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres di 2024 Beberapa lembaga survei telah melakukan sebuah analisanya Ada beberapa orang yang saat ini sedang naik daun dan menjadi perbincangan publik Dan mereka telah disurvey Ada nama-nama seperti Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo Ada Ridwan Kamel Jadi nama-nama itu telah muncul di permukaan Termasuk juga Ketua DPR RI Puan Maharani Nah di internal PDP sendiri juga sudah mulai nampak orang yang akan dicalonkan Termasuk Pak Ganjar Pranowo Ada beberapa pendukungnya yang sudah mendeklarasikan diri Mendukung Pak Ganjar sebagai Capres di 2024 Namun teman-teman, acara deklarasi itu dikecam oleh pihak BDIP Karena namanya calon presiden itu adalah hak prerogatif dari ketua umum Dalam hal ini Megawati Nah kalau ada yang mendeklarasikan diri Kalau itu dari BDIP maka akan dikenakan sanksi Nah itu internal di BDIP teman-teman Tetapi intinya 2024 akan banyak calon presiden yang mulai akan menampakkan diri Termasuk Pak Prabowo sendiri Pemilu 2024 ini kurang dua tahun lagi Nah terkait itu semua teman-teman Ini ada berita yang cukup menarik Bahwa Pak Prabowo Subianto akan maju lagi di Pilpres 2024 Nah ini disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Yang menyatakan Insya Allah Pak Prabowo maju lagi menjadi Capres di 2024 Pertanyaannya adalah Apakah masih laku Pak Prabowo maju lagi di 2024 Padahal Pak Prabowo beberapa kali gagal menjadi presiden Akankah ini masih laku diusung menjadi calon presiden 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait pernyataan kepastian Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Sekjen Gerindra menyatakan Insya Allah Prabowo maju di Pilpres 2024 Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Ketaumum Prabowo Subianto bakal maju di Pilpres 2024 Hal ini dikatakan Muzani untuk merespon DPD Gerindra Sulawesi Selatan Yang meminta Prabowo mencalonkan diri Komponen Gerindra Sulawesi mulai DPD, DPJ, dan PAJ hingga Ranting menyatakan Siap memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat Pembangunan harus berlanjut Cita-cita kita berpartai belum terwujud Kata Muzani dalam rapat koordinasi Daerah Rakorda DPD Gerindra Sulawesi Melalui rilis Minggu 10 Oktober 2021 Berarti hari ini teman-teman Rakorda DPD Partai Gerindra Sulawesi Dimana ada beberapa permintaan dari DPD, PAJ Ini meminta supaya Pak Prabowo maju lagi di Pilpres 2024 Katanya mesin politik, mesin partai politik di Sulawesi Khususnya dari Gerindra akan all out Memenangkan Pak Prabowo di sana Ini luar biasa teman-teman Semangat dari Partai Gerindra Makanya apa yang baru saudara ucapkan Meminta Prabowo maju di Pilpres akan kami teruskan Dan dengan tidak mendalui jawaban beliau Saya katakan sekali lagi Insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024 Imbuh dia Pada Pilpres 2019 Prabowo sebagai calon presiden Berhasil menang di Sulsel Dengan prosentase 57% Sebab itu Muzani meminta Kepada seluruh pengurus DPD, DPC, PAJ hingga ranting di Sulsel Untuk merapatkan barisan Sehingga target menang di Pilpres Dengan raihan 65% bisa tercapai Jadi kalau ada usaha, ada ihtiar Maka bisa mungkin Pak Prabowo menjadi presiden Bisa mungkin teman-teman tetapi ingat Saya ingat di Pilpres 2024 Ada beberapa nama yang juga harus diperhitungkan Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Anis Basvidan Ada Ridwan Kamel, ada Puan Maharani Dan tentunya Pak Prabowo tidak bisa menganggap enteng Persaingan di Pilpres 2024 Makanya kata Muzani Harus merapatkan barisan seluruh kader di Sulsel Untuk menangkan Pak Prabowo Sampai 65% Karena memang di Sulsel kemarin teman-teman Pak Prabowo menang di sana Dan ini akan diulang kembali di Pilpres 2024 Tekad kita untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 Harus lebih besar Saya minta dengan hormat Jangan sampai ada anggota di PRD Sulsel Menyebabkan kekalan kita Saudara harus menjadi faktor penentu kemenangan Bagi Pak Prabowo Ujardia Paling tidak dengan target minimal kemenangan 65% Dengan target itu maka Jadikanlah Sulsel sebagai kandang gerindra Ujar Muzani sekali lagi disambut riuh semangat beserta Muzani kemudian meminta seluruh kader gerindra Untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai Dia menegaskan kader-kader gerindra Harus menjadi faktor pemenang Bagi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang Dalam survei Pak Prabowo Paling unggul elektabilitas paling tinggi Maka permintaan saudara untuk Pak Prabowo maju Di 2024 tidaklah salah Ini momentum dan kesempatan kita Untuk mendudukkan kader terbaik Untuk di kursi top eksekutif Tapi kita jangan jadi bagian Menjadi penyebab masyarakat tidak memilih beliau Semua kesalahan kita harus perbaiki Tandas Wakil Ketua MPR itu Sebelumnya Ketua DPD Gerindra Andi Iwan Darmawan Arahs mewakili 12 DPJ Obaten Kota di Sulsel Dan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo untuk maju Sebagai capres di pemilu 2024 Ia juga meminta agar seluruh kader Gerindra Sulsel Untuk mulai kerja pemenangan mulai dari DPC hingga ranting Wah ini sudah mulai bergerak teman-teman Kader dari Gerindra untuk memenangkan Pak Prabowo Kami minta seluruh Ketua DPC Agar melengkapi infrastruktur hingga keranting Agar loyalitas lebih maksimal ke depan Terapkan arti positif TSM Terstruktur sistematis dan masif Dalam memenangkan Pak Prabowo Sebagai Presiden 2024 Imbuh Wakil Ketua Komisi V itu Dalam meragorda ini Turut hadir sejumlah anggota DPR fraksi Gerindra Seperti Parasetyo Hadi Kam Ruzamat Azikin Sultan M. Husni Turut hadir jajaran DPP Antara lain Ketua DPP Danang Wejaksana dan Wasekjen Fausi Baadila Nah itu teman-teman Beberapa Pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra Yang menyatakan siap mendukung Pak Prabowo Dan insya Allah Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 Dan kemudian Pak Ahmad Muzani meminta Kepada seluruh kader Partai Gerindra Agar merapatkan barisan Kemudian Tidak melakukan kegiatan-kegiatan Yang merugikan Partai Gerindra Yang menyebabkan tidak memilih Pak Prabowo Subianto Dan ini adalah gerakan yang akan dilaksanakan secara TSM Terstruktur, sistematis, dan masif Memenangkan Pak Prabowo Subianto Nah teman-teman Kalau kita lihat peta kekuatan Pak Prabowo Memang Partai Gerindra saat ini Menjadi partai yang cukup diperhitungkan Karena suara kursi di parlemen juga cukup banyak Nah tinggal mengandeng beberapa partai politik yang Satu visi, satu misi dengan Partai Gerindra Terutama dengan Pak Prabowo Subianto Nah persoalan sekarang adalah Di pemilu 2019 kemarin Banyak dukungan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto Namun harapan masyarakat Harapan pendukung yang menginginkan Pak Prabowo Berada di luar pemerintahan Ternyata ini tidak diindahkan oleh Pak Prabowo Jadi ada beberapa elemen masyarakat Kecewa dengan Pak Prabowo Subianto Masuknya di pemerintahan Jokowi Karena permintaan mereka sebenarnya Ingin Pak Prabowo menjadi oposisi Mengontrol kerja-kerja pemerintah Tetapi sekarang malah masuk di pemerintahan Itu yang pertama Kemudian ada kekecewaan yang kedua Dari alumni 212 Yang kecewa dengan Pak Prabowo Subianto Ketika kemarin didukung oleh Seluruh elemen umat Islam Terutama 212 Ini mendukung Pak Prabowo Subianto Kemudian Habib Rizik juga mendukung Pak Prabowo Subianto Nah ketika Habib Rizik ada masalah Ternyata Pak Prabowo diam Ini yang membuat kecewa Teman-teman di alumni 212 Yang mendukung Pak Prabowo Subianto Harusnya Pak Prabowo bersuara Terkait apa yang dialami Habib Rizik Minimal itu bersuara Menyampaikan keprihatinan Menyampaikan empati simpatik Kepada Habib Rizik Tetapi itu pun tidak keluar dari Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo diam saja Ini yang membuat kecewa Teman-teman mendukung Pak Prabowo kemarin Di Pilpres 2019 Nah ketika nanti Pak Prabowo maju Di Pilpres 2024 Nah bagaimana dengan Alumni 212 Apakah masih mendukung Pak Prabowo Subianto Atau tidak Atau mendukung Tokoh lain Seperti Pak Anies Baswedan Nah ini yang harusnya Dikalkulasi juga oleh Pak Amozani Dari Partai Gerindra Karena prinsipnya Namanya pemilu adalah Meraih suara sebanyak-banyaknya Jika banyak membuat kekecewaan Kepada publik Kepada para pendukungnya Ini yang harusnya Diracut kembali Harusnya dilakukan komunikasi Yang baik Sehingga mereka pada kembali Mendukung Pak Prabowo Subianto Tetapi kalau itu tidak dilakukan Saya pikir sulit Untuk mendapatkan dukungan Dari Alumni 212 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses seratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton